Harta itu rumah nomor satu. Kenapa harta dulu? Harta itu lambang sukses. Rubah jadi berkah. Harta yang kita buka siap dan malam baru sebatas memberi kebahagiaan di alam dunia. Rubah bagaimana harta kita bisa memberi kita kebahagiaan alam dunia sampai alam umur sampai alam akhir. Maka caranya harta kita ayah-mudah berjuangkan sebastian buat jarak Allah. Mana jarak Allah? Pertama bantu orang-orang yang nyesyarkan agama ke Allah. Bantu para perdakwa. Yang kedua bantu rumah Tafid, bantu pesan tren Tafid, bantu pesan tren, bantu pasjid, bantu surau, hiasan Islam, masyid salim, samtidia, cintia, 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 cintia. Betul Bapak-Ibu? Makanya Pak Bapak-Ibu kita cekas, sayang Bunda. Biasanya yang jora-jora MTP ini dikasih hati yang umur. Bukan Pak Bapak-Ibu ya. Sekarang ini Pak Bapak-Ibu kita bakal menghidapnya sesuai perusahaan. Barangkali ada yang sudah juara, yang sebagai penali sudah pernah membroh. Mungkin dia menemukan yang lain lagi. Dia butuh kendaraan, wakil bisa mengajar, memudahkan urusan dia berdaklan. Betul ya Pak ya? Dia butuh tempat usaha sebagainya. Maka Pak Bapak-Ibu kita akan memberikan pilihan. Mau berumur dan sebagainya. Tapi mau berumur dan sebagainya Pak Bapak-Ibu, pincang kita luar biasa. Pak Bapak-Ibu kita orang yang sangat semak, sangat cekas, ayah Bunda. Memberikan sesuai sama-sama keputusan yang keinginkan. Yang jelas sama-sama buat siar agama Islam. Alhamdulillah. Ibu. Pak. Ingat ya Bu ya. Duit ya. Adik-adik. Yang mutabak. Dilawadir Bu'an. Duit itulah maksusnya. Rubah jadi ber... Jadi berrekat. Kenapa? Duit itulah master. selamat menikmati